Wey, kamu tetep the best lah, Beb Gimana pun, Kak? Balas Ya ampun, dilempar kayak gitu Bek! Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Hai Hari ini kita lagi ada di mana nih, Drasya? Kita lagi ada di Taman Anggrek Oh, Taman Anggrek Jadi kita mau cobain kuenya Natasha Wilona Jadi Natasha Wilona itu jualan kue Tapi gabung sama satu brand kue yang juga jualan kek-kek buat ulang tahun gitu Namanya Domino Cake Nah, katanya kue yang dia taruh disini itu resep dari mamanya punya Jadi kita akan cobain satu kek yang katanya dititipin sama si Natasha Wilona disini Sama satu lagi cake yang lain, tapi juga di-endorse sama dia ya Pokoknya kita akan cobain dua jenis, jadi satu pastry, satu bolu Jadi hari ini kita mau cobain kuenya Natasha Wilona Tapi di Domino Cake ini gak cuma kuenya Natasha Wilona aja yang bisa kalian cobain Kalian juga bisa beli kue-kue kayak kue ulang tahun atau kue-kue tart pada umumnya Jadi Domino Cake ini gak cuma jualan kue artis Tapi mereka juga toko kue seperti biasanya Dan jangan lupa sebelum nonton video ini Subscribe kita dan jangan lupa follow kita di instagram kita di atganandgrad Untuk dapat update terbaru dari kita Selamat nonton semuanya Sekarang kita mau pulang dulu ke rumahnya Gracia Karena bingung nyari tempat buat makan yang menikmati kue ini Jadi kita kabut dulu Mana kuenya? Nih Aku suka Natasha Wilona kalau cantik Yeay, kita udah sampai di rumahnya Gracia Kita mau nyobain ini Kita beli dua rasa nih Wih udah ada ya, ada bungkus dan ada gambarnya tuh Ada gambar Natasha Wilona favorit Rasanya Yeayas Ada tanda tangannya juga Tapi tanda tangannya palsu nih kayaknya ya Cetakan ya Jadi Yeayas tuh apa sih Gracia? Yeayas gitu kali Kamu mau nginan atasnya Wilona ya Beb ya? Kamu giep ya Beb Kamu berani-berani nginan atasnya Wilona ya Beb Isip itu deh Beb bandingin sama muka kamu Beb sama gak mirip Mirip gak coba liat Ini kita cobain pastri Harganya 50 ribu Jadi disini bolu dibawahnya tuh pastri Atasnya juga pastri Terus ini baru kayak krimnya gitu Itu yang resepnya keluarganya Si Natasha kan Iya Terus juga dikasih pisau Nah ini kita pesan rasa buah nih Rasa taro Warnanya ungu Terus ada hiasannya gitu Ada hiasannya kayaknya apa ya ini Mungkin kayak biskuit gitu ya Kayak biskuit coklat Sama ada boletan coklat ini Ayo kita cobain yang ini ya Potong dulu Gret Jadi Keras Keras ya? Ini sih kita bener-bener baru beli dari mallnya sih ya Jadi kita gak Masukin kulkas dulu Langsung kita cobain Tapi mungkin di mallnya itu Di etalase nya udah lama Jadi dia memang Kita belinya agak malem sih ya Jadi dia udah gak smooth banget Susah amat potong ya Kejunya sih gak terlalu banyak-banyak banget sih Pas sih sebenarnya banyaknya Oke Oke Buka dulu ya Gak, gak, gak Gak, gak Wow Gak, gak menarik sih ya Gak, gak menarik sih ya Ini yang rasa keju guys by the way Ini si tante yang bikin Atau cuma resepnya dari dia ya? Orang yang bilang mamanya Dia bilang orang tua Mungkin obnya Tapi ini beneran dibikin sama dia Atau dikasih resepnya ke pegawai coba? Resepnya lah Bisa tau kamu grad? Iya kan Penuh hate banget kayaknya Bisa gak? Bisa Bisa Jadi sekarang kita mau nyobain Kuenya Natasha Leona Kenapa ngomongnya kayak semang gitu? Iya kan? Bisa aja dong Iya kan ini Apa? Menghargai karya anak bangsa Ini dari boxnya Boxnya sih lumayan Ini ya Menarik ya warnanya putih-putih pink gini Ada fotonya Ada fotonya Ada tante tangannya juga Jadi kalo kalian gak sempet ketemu sama Natasha Leona Beli ini bisa tante tangannya Terus yang ini sih Standar sih ya Packagingnya Jadi yang Ini Rp50.000 Yang ini agak mewah Jadi harganya lebih mahal Aku sebenernya gak ngetik namanya lebih mewah sih Mungkin bahannya kali Mungkin bahannya Diliat dari diameternya ya Bukan diameternya Diameternya sama Diameternya Diameternya buletan Panjangnya sama Cuma tebalnya Coba yang mana dulu Yang ini atau yang ini? Yang bikinan tante Leona Nanti dulu Yang keju dulu Jadi ini apa namanya tadi Be? Yang ini keju apa namanya? Melville 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 cake Ini yang resep keluarga besarnya Natasha Leona Yuk kita cobain Keluarga besar Aduh Jadi bisa diliat ini ada beberapa layer Ini bolunya Terus ini kayak ada lady fingernya gitu Lady finger tuh kayak pastrynya Terus ada frostingnya Gula frosting Terus diatasnya ada lapisan kejunya Jadi kita akan cobain Wow Makan ya Berasa kayak makan sepenet Leona gak? Enggak sih Dingin Enak juga sih Lumayan Lembut Beb atasnya ini apa ya Kok garingnya putih-putih? Gula Coklat gitu ya Coklat wanila gitu ya Jadi diatasnya tuh ada frosting gulanya gitu Kuenya sendiri sih biasa aja Rasanya kayak Apa sih namanya? Ini bukan gula Ini coklat Coklat putih Kue coklat ya? Rasanya tuh kayak Enak sih Gak terlalu manis juga Kayak bolu-bibolu Ada kejunya Terus pastrynya lumayan enak sih Ini masih fresh banget sih Fresh dari etalase ya Maksudnya Aku suka sih ini Kamu juga suka namanya Dan ada kombinasi Kayak Texture kuenya Pastrynya juga Ada gulanya Terus kejunya juga gak berlebihan Ntar belajar bikin kue Kamu sama Natasha Wilona Be Kamu jadi cewek Orang bisa bikin kue Kayaknya Gimana? Enak gak? Enak sih ya Apa namanya tadi? Kayak lova apa? Melville 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 ini aku kasih nilai 75 Karena lumayan enak Sama Dan dibandingin kue-kue artis lainnya Ini cukup yang enak loh Nah kalo yang ini bukan resepnya sama Wilona ya Dulu Wilona Aduh Sebutannya dari tadi ya Pusing palah Ini apa? Ini Oh ini domino cake punya Tapi si Natasha Wilona bilang Ini favoritnya dia Dan sama-sama Yeyes juga Yeyes Yeyes Wey Kamu tetep the best lah Beb Ya ampun lempar kayak gitu Beb Ternyato Oh Walaupun Natasha Wilona Tetap aja ini Graciana Hehehe Jadi bisa diliat nih dengan jelas Kalo kalian lihat dari sini ada bolunya Ini krimnya Ini mungkin krimnya udah dicampur sama taro gitu Ini juga bolunya ungu Terus di atasnya ini ada gula yang sama kayak tadi juga nih Eh tapi ini kok sama ini warahnya kayak ini Ini coklat ini ungu Ini sama ini? Iya Terus di atasnya juga ada kayak Apa sih ini ya? Kayak selai taro juga ya di atasnya Ya kita coba Kita coba saja ya Apakah ini yeyes atau lebih yeyes yang tadi? Ini lebih manis daripada yang tadi Bagian atasnya ini agak geboh anggur ya Saya ngerasa yang ini taro tapi yang di sebelah-belah bau atas yang jelly-jelly ini tuh kayak anggur Ya jadi ada yang menggabungan Ya kan? Kayak manis Gelio Manis ada bau-bau anggurnya gitu Cuma bolunya sih wangi taro banget Ini kayak dominasi rasanya manis doang gitu Ini jauh lebih manis Terus bagian krimnya itu Yang bau taro cuma krimnya doang be Coba ya aku coba krimnya doang be Krimnya doang ini bau taro banget Cuma bolunya gak terlalu Ya kan? Sebenernya udah bau taro Cuma aku prefer kalo misalnya krimnya bisa lebih kasar sih Bisa lebih ada tekstur taro nya bener-bener gitu loh Jadi manisnya agak menutupin rasanya sih Menurut aku Kombinasi teksturnya tuh gak se-wow yang tadi ya Yang tadi tuh biar aku lebih murah Padahal yang murah iya Ini lebih mahal Jadi aku lebih prefer yang Melville Melville yang bikinannya Mama Milona ini Aku menangkaran ini apa? Kayak gula frosting gitu sih Gak ada apa-apa Tapi bolunya tuh gak selebut yang tadi Agak lebih kasar-kasar gitu Aku pasti lebih suka yang Melville gitu Iya Kalo yang ini aku kasih nilai 6,8 ya Sekitar 6,8 sampai 6,9 Semakin aja dah 7 lah 7 lah ini 7 lah Jadi Kenapa sih Be? Kenapa sih? Apaan sih Be? Aku lagi ngilasin profesional loh Be Ini aku ngasih tau Rasanya Iya ya aku pesen mata si Alirona Mana mungkin si Be Aku pesen kuenya Melville Ya kuenya Melville ini ya Iya Kenan ya Aku terlalu jelek untuk dia Be Jadi Kesimpulannya adalah ternyata kue artis yang satu ini lulus tes ya Apalagi yang rasa Melville tadi yang keju Aku suka banget perpaduan antara krim, rotinya juga, pastrinya sama kejunya Iya Menurut aku Eh kan ada kejunya itu ada asing-asing deh jadi Iya Dan lembut banget Tapi menurut aku kalo yang Taro Untuk selera aku sih Terlalu manis Masih terlalu manis Tapi Mungkin buat kalian yang suka lebih manis Bakal lebih prefer yang Taro gitu Yang kue apa namanya? Apa yang namanya? Pavlo Pavlo So thank you banget udah nemenin kita Hal ini Cobain kue yang atasnya Wilona Kas tau kita juga kue-kue artis mana yang mau kita cobain Dan aku suka juga sih aku suka manis jadi aku senang coba-cobain kue-kue ini Jangan lupa kasih tombol like video ini kalo kalian suka sama video ini dan suka konten kayak gini Jangan lupa komen juga yang tadi kasih tau kita kue-kue lain atau makanan lainnya juga kalian boleh kasih saran buat kita Jangan lupa juga Soal nonton kita setiap hari Selasa Jumat dan Minggu Dan Minggu Kita ketemu lagi Di video-video berikutnya Selamat makan semuanya Dadah Dadah